Mari kita atas konstitusi, bernegara jangan main-main Negara ini munik rakyat Indonesia bukan milik sekelompok orang yang seenak-enaknya memainkan, mengatur-atur negara atas kepentingannya Jangan ini terus main, ini kan sebenarnya pura-pura pilihan Jadi ideologinya, nilai-nilai yang dipakai adalah nilai-nilai kepura-puraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel UI Watch Channel yang keren dan selalu menginspirasi dan mencerdaskan Pertama, saya Aji mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan berkomentar di channel UI Watch Video-video di channel ini maksudnya Semoga teman-teman nambah ilmunya, nambah wawasannya dan jadi lebih melek politik Terutama interpolitik ya Nah, sekarang kembali lagi saya bersama squad, bersama teman-teman yang senang kiasa membersamai saya dalam kajian-kajian UI Watch Yaitu, disebelah sana, Bung Efzad Bang Joko atau Mas Joko Dua-duanya adalah pengamat kebijakan publik Dan ini adalah aktivis buruh dari Jawa Barat, Bang Odih Juanda Ya, seperti biasa, current issue menjadi topik yang akan kita bahas hari ini Banyak sekali teman-teman dan Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman Dan kita akan tetap melihat semua itu dari sudut pandang siapa pelakunya, siapa di belakangnya Dan di belakang semua fenomena-fenomena politik yang terjadi di hari-hari ini Dan siapa yang mengambil keuntungan dari sana Mari kita mulai dulu dengan yang ini Sekarang teman-teman bisa lihat di layar ya Nah, ini kita ada berita gini teman-teman Kalau yang di sini bisa lihat di sini Tangan pemerintah dibalik desain tunda pemilu 2024 Ya, kita sebarang bagaimana diketahui Ada usulan dari tiga ketua parpol untuk penundaan pemilu di 2024 Ya, para ketua parpol itu adalah Zulkifli Hasan, Cak Imin, ketua PKB Zulkifli Hasan adalah ketua Partai Manat Nasional Dan ketua Partai Golkar, Pak Air Langga Hartarto Nah, ini dalam berita di CNN Indonesia ini dikatakan oleh Dikatakan bahwa menurut sumber CNN Indonesia saat berbincang dengan petinggi PAN Zulkifli Hasan menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman Dan investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu Zulkifli Hasan mengaku di Undang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024 Ya, teman-teman juga bisa dilihat ya di layar kita Kita lagi menayangkan soal berita di CNN Indonesia ini PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam rapat Pak Rakornas Pemenangan Pemilu PAN yang dan bla 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 Nah, jadi ternyata kalau kita lihat di berita ini ya Ada unsur pemerintah ya Di desain orang pemerintah, bukan partai politik ya Judulnya aja gini, Tangan Pemerintah Dibalik Desain Tunda Pemilu 2024 Ya, nah saya yakin teman-teman saya disini udah gak sabar pengen ngomong soal ini Pastinya kesel banget ya kayak jadi Langsung aja, bakal di dulu Lihat ke situ boleh, ke sini boleh Ya, tentunya usulan untuk menunda pemilu adalah suatu bentuk ketidaktan terhadap konstitusi Karena dalam konstitusi kita bahwa pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali Itu mengikat semuanya Sudah tetap, harus ditati Itu kesepakatan bersama seluruh warga negara Indonesia Nah sekarang diutak-atik dengan alasan yang tidak jelas Alasan yang dibuat-buat Tentu ini timbul pertanyaan Buat apa? Karena yang bisa menunda itu adalah perang Pemberontakan masif Atau wabah penyakit yang tidak bisa ditengguh lagi Itu semuanya tidak ada Indonesia semua aman-aman saja PPKM aja kalau dicabut Itu menunjukkan bahwa suasana tidak ada alasan untuk menunda itu Apalagi dengan ditunda itu bisa memperpanjang jabatan presiden Ini suatu pengkhianatan besar terhadap komitmen reformasi Pada saat reformasi, Suharto dijatuhkan dengan alasan kekuasaannya terlalu panjang Otoriter Sepakatlah pada saat itu kekuasaan presiden harus dibatasi Karena berkuasa secara panjang cenderung untuk otoriter Sepakat pada saat itu hanya dua kali Tuh kenapa sekarang ingin diperpanjang lagi Ini cara berpikir terbalik Atau berpikir sungsan Yang akan merentuhkan nilai-nilai demokrasi Nilai-nilai kejujuran Dan nilai-nilai yang terkait di bangsa Sebagai teladan untuk berdasarkan yang akan mendatang Oleh karena itu Kami pribadi dari UI Watch menolak Penundaan, pemilu Dan tentunya memperpanjang masa jabatan presiden Kita harus taat Aturan Taat konstitusi Taat aturan bernegara, berbangsa Untuk contoh generasi mendatang Itu aja disini Wah Tegas Silahkan bang Salah satu penundan pemilu adalah wabah Disini kan kita masih pandemi nih Ceritanya masih pandemi Kita pemilu 2024 Kayaknya pandemi itu udah clear Mungkin secara global pun udah clear Kita mundur ke belakang 2020 itu ada bilgada Dan itu Pertengahan pandemi itu bisa running Kok 2024 kok malah diperpanjang Ini kan Ini ada sesuatu nih Ada Ada permainan Ya Waktu 2020 aja masih bisa kok bilgada Padahal Proses itu masih pandemi Tengah protokol selalu pak Anak ini anak itu Nah 2024 2024 saya rasa pandemi COVID ini udah clear Ini secara global tuh udah clear Kenapa harus ada penundaan Disini kan Ada 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 Cerita Permainan Tadi di CNN melahasir Ada tangan pemerintah Siapa tuh pemerintah Operatornya siapa Pemerintah Nah Yuk Mas Joko Wah iya mas Joko nih sekarang nih Sebenarnya Sekarang ini masih adakah politik yang sehat Nampaknya Kalau gak salah baca Dengan kesepakatan politik itu Semuanya akan selesai Kata pak Yulki Frihasan Yes Kalau mempaham Saya pikir kesepakatan macam apa Toh tidak serta-merta bahwa Kesepakatan itu Bisa dijalankan Bisa jauh kesepakatan itu Tidak bertentangan dengan peraturan perbenangan Berlaku Tidak bertentangan dengan Kesusilaan Dan Dan Disitulah letaknya Politik yang sekarang itu masih pakai nilai-nilai yang baik Apa sekedar transaksional Nah itu Nilai sebagai sesuatu pilihan baik dan buruk Kalau pilihannya hanya pada nilai-nilai yang Yang ya seperti kau pedagang pada umumnya Maaf kami tidak ingin menyudari dagang Tapi ada ranah Ketiga Prinsip-prinsip dagang itu ya tidak bisa dimasukkan ke dalam Semua hal Betul Jadi maunya kelihatannya mereka mau berbagi Dengan cara saling menyandara Aku punya ini Kamu punya itu Kamu punya kelemahan itu Kan tiga partai sudah jelas itu Ada kaksus ya Nah kira-kira begitu Ada apa Kok tiba-tiba sangat mendukung Ada bargaining Meskipun disitu disebutkan Di berita CNN itu Itu katanya waktu rapat Di rumahnya Pak Yul Gifli Atau dimanalah Itu di rumah makannya Anaknya Mas Tresno Bahir Itu Pak Atta saja yang tidak setuju Dengan perbanjangan itu Tetapi Pak Atta kan bukan siapa-siapa Dalam kepemilihan partai sekarang ini Ketum lah Dan termasuk tiga orang temannya itu Pemurus-pemurus itu Jadi Saya harus menyebut Bahwa sejauh politik itu Hanya menempatkan nilai transaksional Di dalam proses pengambilan keputusan Kalau jawanya oleh KB Sempenting oleh KB Tapi mereka kalau suruh mati Iji mati KB Iji nggak mau Mati aja lu sendiri kan itu Jadi gitu Jadi Sebenarnya untuk apa kita bicara politik lagi Nah sekarang Apakah mentang-mentang mereka ini Ketua MPR Wakil Ketua MPR Jangan diriak kedaulatan rakyat itu Punyanya MPR Punyanya rakyat Dia hanya menjalankan kedaulatan Kedaulatan masih ada di tangan rakyat Dan jangan salahkan Kalau nanti partai-partai politik itu Beserta utusan daerah sekalipun Yang ternyata juga isinya orang-orang parpol Saya ini 20 tahun pernah di partai itu juga Jadi Saya itu menangis Dengan senangis sesungguh-sungguhnya Lah kok partai yang reformasi kok Gumbah lama Maksudnya kalau ada teman kita satu lagi Juga dia akan kecewa juga Karena teman kita itu juga lama di partai Saya pada tahun 2017 Mengundurkan diri secara resmi Ya karena sudah tua Bukan sok kata ini bersih atau enggak Sudah tua makanya saya mundur yang cedek Biar yang mudah-mudah Nah sekarang ini malah ada mumpat pelanjang Periode segala macam Itu pemilu partai politik Itu diatur dalam konstitusi sekarang ini Yang dulu tidak pernah ada Pemilu itu Caranya di PR di pilihan itu enggak jelas Karena ada 45 ini Jadi kita sekarang mengalami gelombang yang luar biasa Ada yang pengen kembali ke 45 Ya saking pengen mudahnya aja Ada yang pengen ngerjain macam-macam ini Diperpanjanglah periode Kalau perlu malah satu periode aja Sebab kalau orang sudah satu periode itu Politik itu dua mata sisi uang Ada kecenderungan korup di situ Jadi kalau kelama-kelamaan Bisa lupa Kalau di kerajaan itu Kerajaan yang sekarang ada di dunia ini kan Monarsi konstitusional Sehari-hari di jalan-hari oleh Oleh-oleh Perdana Menteri Nah rupanya Indonesia ini ada Tokoh yang mungkin Sekolah-olah Perdana Menteri Ngatur-ngatur partai Yang punya kekuatan itu partai politik Itu undang-undang Tetapi partai politik harus berjalan di atas rel yang benar Kalau dia relnya udah mau bolak-balik Mau ditikang-tikung gitu Itu rakyat harus menanyakan Dan rakyat punya cara sendiri Betul, betul, betul Menyelesaikan itu Saya kira itu Oke Saya menarik sekali ya Jadi itu dari pendapat dari salah satu senior Di salah satu partai yang ketuanya mengusulkan Bukan partainya ya Coba kita lihat ada berita di CNN ini lagi Yang terusan dari berita yang tadi ya Yang tangan-tangan itu Nah ini ya Ini beritanya yang soal tangan-tangan Ini menarik Untuk media sekelas CNN Indonesia Yang jarang sekali menggunakan sumber Tapi gak disebutin nama Nah ini jarang sekali CNN gak nyebutin sumber tuh jarang Ya Salah satu sumber CNN Indonesia di lingkungan pemerintah Menyatakan bahwa misi penundaan pemilu 2024 Sebenarnya sudah diupayakan sejak lama Bukan hanya baru-baru ini Alasannya adalah sejumlah program pemerintah Yang belum rampung akibat pandemi COVID-19 Salah satu yang jadi alasan adalah Proyek pembinaan Ibu Kota Negara ke Kaltim Ya Baca lagi Namun ia menampung Jadi ini cerita CNN Dia menceritakan percakapannya dengan sumbernya Itu di lingkungan pemerintahan Kata sumber itu Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik Ini mungkin dilakukan Pak Luhut Untuk memberifkan perkembangan terakhir Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu Dari ide Pak Luhut itu gak ada Kata dia gitu ya Jadi ini masih ada dugaan Intinya ada dugaan bahwa ini tangan-tangan Tangan dari Pemerintahan Mari kita belajar menahan diri Mari kita belajar berdemokrasi Mari kita taat aturan Jadi jangan sampai yang sudah ditaati oleh yang sebelumnya Misal oleh Pak Habibie Oleh Ibu Mega Oleh Pak Abdurrahman Wahid Oleh Pak SBY Sekarang mau dilanggar apa-apaan Mari kita belajar Taat aturan Taut undang-undang Jangan semua maunya bernegara Rusak Semua maunya Taat aturan Taat konstitusi Belajar untuk itu Belajar menahan diri Generasi mendatang Lebih penting dari sekarang kita Akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain Yang lebih besar Lebih maju lebih kuat Kalau kita dirusak dari sekarang Rusak bangsa ini Oke Nah itu dia teman-teman Itu pandangan rakyat loh Jadi teman-teman Silahkan bos Selain perpanjangan pemilu Ini sebenarnya Ada tumpang tinggi dengan pengalian isu gak sih? Tricky banget kan ya? Oh iya Nah pengalian isu tumpang tinggi ini Sebenarnya Ada pihak yang bermain yang punya kepentingan ini siapa? Kita lanjutin lagi sedikit soal penundaan pemilu Gimana bang? Jadi Semacam Di kalangan Kan di partai itu kan ada kekuatan-kekuatan politik Yang menggunakan Suprastruktur Suprastruktur Tapi juga Soal duit Nah nampaknya Kalau kita bicara sejarah Kita pernah ada namanya Kundita konstitusional Yang dilakukan oleh Konstitusional Itu pernah dilakukan Dan itu ada pembenarnya Karena waktu itu Konstitusional ke kita Itu gak bisa menemukan suara mayoritas Karena ada yang milih Pancasila Dan ada yang milih Islam Meskipun yang dipilihan Pancasila itu PKI ke disitu Lahirlah dekit presiden 1959 Itu karena situasi Waktu itu memang gawat Perpecahan Tapi itu sebenarnya oleh Pak Bang Buyung Nasrudan Menditulis Bahwa sebenarnya sudah ada titik temu Antara Mr. Wilopo Dan Pak Prawoto Sebenarnya sudah mau ketemu Tapi entah itu karena Waktu tentara Mengen Gak sabar Atau bungkano juga Gak suka Cepat di Kripsiden Dan pemilu memang Memang ditunda Jadi mesinnya kan tahun 60 Itu lintasan pendek Sejarah itu mengajaran pada kita Bahwa Kekuatan-kekuatan oligarki Itu justru yang sangat Memegang peran Di dalam suatu perebutan Kekuasaan Dibandingkan dengan soal Dita itu tadi Kan itu duit Karena duitnya kurang Atau belum cukup Atau bagaimana Yuk ditunda aja Karena disana ada proyek yang belum selesai Segala macam Sebenarnya kan kita ini Bukan tergantung pada orang Tergantung pada sistem Saya kira Saya kira Pernyataan Bumeka Sejauh itu benar Bahwa dia menolak itu Itu juga Merupakan Angin segar Dan harus didukung Pernyataan Bumeka itu Harus didukung Kalau soal ketiga menteri tadi Ya Ada apa Di balik itu Jangan-jangan Jangan-jangan memang ada Suska Suska Ya 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 Itu Kasus-kasus yang menjadi Menjadi apa Sandera Sandera ya Mas itu Gue kebuk Gue buka nih Laci nya Mas Oh repot Jadi repot Punya selingkuhan Sini Ya itu Saya itu Hampir saja mencoba selingkuhan Repot Tapi Alhamdulillah Selamat Setia ya Setia Setia pada nilai-nilai Politik itu harus demokratis Berdasarkan hukum Untuk tujuan keadilan Yang dirumuskan oleh Bapak-bapak Kemerdekan Fondi 400 kita Melindungi segala Bangsa Tumpah darah Mencerdaskan bangsa Memajukan Sejahteraan umum Dan kemudian apa Memujudkan negara yang Berkedaulatan rakyat Dengan berdasarkan Jadi negara kita itu Kedaulatan rakyat Tetap dalam Pinggah hukum Ada kecenderungan Yang lihat Bahwa di negara-negara Yang kayak begini nih Yang belum semaju Amerika Hukum itu Hukum itu Determinan atas politik Tetapi Indonesia itu Politik determinan hukum Karena setiap undang-undang Itu kan Peraturan perundangan Bagian hukum Yang tertulis Nanti Wah MPR yang membuat undang-undang Saya kira Saya minta dengan normal Kepada teman-teman di PR MPR Itu dibaca itu bukunya Mengenai soal konstitusi Kita punya profesor-profesor banyak Antara lain profesor Bagirmanan Dimana Konstitusi itu Jangan diartikan Yang membuat itu Adalah mereka-mereka Yang merasa Seolah-olah Sudah menerima mandat Penuh Sehingga itu Ngambil Haknya rakyat Sekali lagi Saya ulangi Bahwa Kedaulatan dalam hal ini Harus dikembalikan pada rakyat Dan itu masih milih rakyat Dia hanya menjalankan Betul Tidak boleh Dia mentang-mentang Terkuas Yang tergantung Kesepakatan politik Wena aja Seperti Seperti tokoh Muhammad Itu kan juga bilang Kalau saat ini nekat Membuat ribut Dan membuat itu Akan memancing keributan Dan memancing keributan Bahwa Kita itu ngerti Bahwa Sudi maksud Dibilang bahwa Kita harus menahan diri Dan segala macem Karena memang ada istilah Saya ini Seolah-olah kerjaan ini Kalau enggak Sayang mengerjakan Enggak selesai Oh iya Kalau toh nanti Dari kelompok itu Yang menang Kan ada tokoh lain Mari kita berpemilu Tidak usah menunda Kalau misalnya Dari Jeleknya itu Apa-apa Dengan kesepakatan politik Dan berdasarkan konstitusi Sebuah kesepakatan Itu ada syarat-syaratnya Jadi tidak boleh Sembarangan Soalnya kalau Kutua Partai Dua begitu MPR Sidang Waktu kita Perpanjang Jadi lima perode Apa enggak belajar Waktu kasus Bung Karnas Jadi Presiden Superhidup itu Kita jangan Mengikut menjadi Buta terhadap sejarah Marilah sejarah itu Kita jadikan pelajaran Marilah kita membuat Sejarah baru Jadi bukan kembali Udah 45 Bikin unanah yang baru Yang sesuai dengan Tantangan zaman Saya kira itu Karena ada yang dapat Efeknya dari Usulan penundaan ini Pak Yusri sudah memberikan Tiga jalur Yang terakhir adalah Yang kemudian Makin populer adalah Jalur amandemen Amandemen Ada teman yang bilang Kalau amandemen Bisa aja Kena bukan pasal 22 Itu aja Pasal 22 maksudnya Tapi pasal yang lain Bayangkan Kalau undang-undang Dasar 45 kita Kemudian Diubah Misalnya pasal 33 Yang melindungi Soal ekonomi Sebenarnya kan Pengertian Menurut pribadi saya Pengertian amandemen itu Pengertian pribadi sederhana Itu Memperbaharui Jadi banyak Visi ke depan itu Kalau ada yang Berniat untuk Mengamandemen Buat saya Ya sah-sah aja Selama itu Nggak keluar dari rule Yang saat ini Diperbaiki Bukan berarti Menghilangkan Yang sudah Pasal Berapa Ayat berapa Yang itu Sudah baku Diganti Dengan Dengan sistem Menggunakan kalimat Demokrasi Nggak seperti Tiga Amandemen itu Dirubah Itu karena Ada keperluan Ada kebutuhan Visi ke depan Bukan Berarti Menghalalkan Segala cara Proses amandemennya Nggak Seperti itu Tapi yang jelas ya Penundaan Usulan penundaan Pemilu 2024 ini Ini menutupi Banyak kasus Yang tidak pernah selesai Satu Minyak goreng Nanti kita akan bahas Di sesi setelah ini Minyak goreng Masih Daging Kemarin demo daging Bener kan Kemarin demo daging Tukang sayur Bakso tutup Kemarin Kedele Penjual gorengan Berkurang Terus Yang enggak lama juga Kasus PCR gate Yang rame-rame Kemudian Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Gibran Yang dilaporkan oleh Kang Ubet Bahkan kita juga lupa Kalau dunia global Ini sedang dipusingkan Dengan perang Sebenarnya lagi Perang Rusia-Ukraina Yang lagi happening Tapi tetap di dalam negeri Ini sepertinya Kasus ini lebih menarik Masalah-masalah Arjen yang harus Segera diselesaikan Oleh bangsa kita Itu dipercepat Bukan diperlambat Semakin diperlambat Semakin banyak masalah Semakin banyak intervensi Ya Jadi yang lebih baik Sebenarnya percepat Supaya permasalahan selesai Bukan diperlambat Tapi lebih taat lagi Taat konstitusi lah Mari kita taat konstitusi Bernegara jangan main-main Negara ini Menik rakyat Indonesia Bukan milik sekelompok orang Yang seenak-enaknya Memainkan Mengatur-atur negara Atas kepentingannya Jangan Ini terus main Ini kan sebenarnya Pura-pura pilihan Jadi Ideologinya Nilai-nilai yang dipakai adalah Nilai-nilai Kepura-pura Enggak Kurang-puranya ini pemilu Wanu-wanu Segala macem Nah kalau Hal-hal yang pura-pura ini Pura-pura tidak Tidak ngatur-ngatur Apa urgensinya Menteri aja Menteri ya Kok ngatur-ngatur perubahan konstitusi Itu dari mana Pikiran semacam itu Nah mungkin karena Ya itu tadi Yang di depan tadi Suska-suska tadi Akhirnya takut Jadi intinya memang Pasti ada udang di balik bakwan Penundaan Bawahnya gak mateng Karena minyak gorengnya Gak apa Dan bisa jadi Oh minyak gorengnya lama ya Lanjut Ya setelah ini dengan Yang lain-lain Topik-topik yang lain Tetap di channel kita Terima kasih udah nonton Sampai ke menit ini Dan mana-mana Abis ini kita akan lanjut ya Terima kasih ya teman-teman Sampai jumpa